Punya sumber daya alam memadai, belum tentu bisa menopang perekonomian suatu negara. Padahal cita-cita menjadi negara berdaulat dengan segala kekayaan hasil bumi yang ada harusnya bisa dicapai. Tapi apa jadinya? Jika hal itu tidak bisa terwujud lantaran berbagai faktor. Hal ini juga yang dialami oleh beberapa negara berikut yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang sebenarnya kaya dari segi sumber daya alam. Tapi di negara ini, masih banyak rakyatnya yang hidup dalam garis kemiskinan. Negara yang resmi bernama Republik Sudan Selatan ini punya potensi alam berupa minyak bumi yang terkelola dengan baik. Minyak bumi ini bahkan tercatat sebagai cadangan minyak terbesar ketiga di Afrika Subsahara. Dan mereka bisa memproduksi hingga 3,5 miliar barel setiap tahunnya. Sayangnya, sekitar 90 persen dari cadangan gas dan minyak bumi itu belum dimanfaatkan dengan baik. Sebagian masyarakatnya juga masih bergantung dari sektor pertanian yang sebenarnya bisa dipastikan menopang perekonomian mereka. Tapi inilah faktanya, negara dengan luas wilayah mencapai 644.329 km ini harus pantang-pating menghidupi masyarakatnya. Pantas saja, jika negara berpenduduk 8,26 juta jiwa ini masih dilanda problematika kondisi sosial yang gak mendukung mereka untuk maju. Contohnya saja catatan korupsi yang masih terus bertambah, tambah isu intrik politik dan kekerasan seksual yang masih terus menghantui. Belum lagi kasus kematian ibu dan bayi yang masih tinggi dan angka buta huruf yang juga terus bertambah. Beralih ke negara berikutnya, ya semua pasti tidak bisa menolak jika Papua New Guinea masuk dalam daftar negara termiskin dunia. Tapi mereka tetap ngotot mau jadi negara kulit hitam terkaya dunia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Tapi sebenarnya, ini agak mustahil karena bayangkan saja, masih banyak penduduknya yang bekerja dengan gaji cuma 1 dolar alias kalau dirupiakan hanya 14 ribu. Ambisi besar ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Perdana Menteri Negara itu, James Marape. Tapi ya, kalau memang ini cita-cita sang Perdana Menteri, mereka harus bekerja keras sekali sampai bisa meraihnya. Pasalnya, negara kulit hitam yang saat ini berada di garis paling depan dari segi industri adalah Trinidad dan Tobago. Itu pun mereka 833 persen lebih maju dibanding Papua New Guinea. Plus kalau bermuda juga masuk dalam daftar jelas usahanya pasti akan jauh lebih berat lagi. Memang sama seperti Sudan dan Sudan Selatan, Papua New Guinea juga punya sumber daya alam yang dijamin bisa meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Tapi satu hal yang masih membuat Papua New Guinea juga berada di ambang bayang-bayang kemiskinan adalah faktor eksploitasi sumber daya alamnya yang terhambat. Pasalnya dari segi geografis, medan wilayah mereka yang sulit ditambah lagi biaya pembangunan infrastruktur yang lumayan tinggi. Untungnya masih ada bantuan dana dari Australia dan Bank Dunia yang berbondong-bondong menopang perekonomian mereka. Tapi tetap saja, sekitar 37 persen rakyat Papua New Guinea masih berada di bawah garis kemiskinan. Negara berikutnya ada Turmenistan. Negara yang bahkan sangat bergantung dari hidrokarbon itu juga masih berada di ambang kemiskinan. Bukan karena pengolahan gasnya yang gak tepat, melainkan harga jualnya yang lumayan merosot. Bahkan menyebabkan, inflasi di negara ini mencapai 294 persen di tahun 2018. Negara yang terletak di tepi laut Kaspia ini sebenarnya juga menjadi negara dengan cadangan gas terbesar keempat dunia dan bisa mengekspor sampai 41,1 miliar kubik gas setiap tahunnya. Dan masih punya cadangan gas lebih dari 17,5 triliun meter kubik. Sayangnya, 60 persen penduduknya masih hidup dalam garis kemiskinan. Membuat keinginan untuk jadi negara maju hanya sebatas angan-angan. Pasalnya tertutupi oleh kasus korupsi yang membuat negara ini berada di urutan ke-6 dari 174 negara terkorup di dunia. Selain itu, konsumsi internet di negara ini juga masih rendah. Baru sekitar 80 ribu jiwa yang tersambung dengan jaringan internet. Ketidakperataan akses informasi ini pasti juga membuat Turmenistan sudah menjangkau kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada. Juga untuk membantu mereka hidup lebih layak, tentu dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hmm, kalau kasusnya begini sih pasti negara manapun gak akan bisa maju. Padahal nih, Turmenistan didukung infrastruktur media berupa 26 bandara dengan jumlah penduduk hanya 5 juta jiwa saja. Benua Afrika Negara-negara di benua ini juga masih masuk dalam daftar negara termiskin dunia. Gak hanya karena pengolahan sumber daya alam yang belum memadai, tapi juga sejumlah faktor yang menambah daftar panjang alasan mengapa negara di benua ini belum bisa maju. Dari data tahun 2019 saja, benua ini menjadi benua dengan 424 juta orang mengalami kemiskinan parah. Di tahun 2022, datanya bertambah menjadi 460 juta orang hidup dalam kemiskinan yang terbilang ekstrim. Diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang juga menyerang benua ini. Tapi gak hanya itu, kemiskinan diperparah oleh kepemilikan hak atas tanah yang masih ilegal. Oleh karena ini, orang Afrika tidak bisa menetap lama di suatu lokasi karena jaminan atas kepemilikan tanah yang mereka tempati tidak ada. Begitu juga saat mereka ingin mengelola tanah untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Belum lagi, pemerintah mereka yang masih korupsi jelas membuat orang Afrika berhutang besar untuk dana pendidikan hingga jaminan kesehatan mereka. Belum lagi, upah yang mereka terima sangat kecil. Bahkan, 85% masih hidup dengan gaji kecil dan tak jarang. Mereka hanya menerima kurang dari 5,05 dolar per hari. Tingkat buta huruf di benua ini juga masih sangat tinggi. Akses sumber air bersih juga masih sangat terbatas. Sampai mereka harus memakai air yang tak layak dan menularkan penyakit yang menyebabkan mereka mati. Selain itu, mereka juga masih harus berhadapan dengan konflik dan perang antar saudara yang tidak kunjung selesai. Akibatnya, Afrika menjadi benua yang penduduknya selalu mengungsi demi menghindari serangan. Mereka akan bermigrasi ke negara-negara terbuka seperti Jerman, Kanada, hingga Amerika Serikat. Kita beralih ke negara yang perekonomiannya sempat ditopang oleh sumber daya berupa berlian, minyak, emas, tembaga, hingga satwa liat. Sayangnya semua itu harus habis lantaran perang saudara yang terjadi dan menyebabkan ekonomi Angola anjlok begitu saja. Meski setelah masa kemerdekaan, Angola bisa bangkit perlahan-lahan dari keterburukan dan mulai kembali mengelola sumber daya berupa minyak dan fosil. Sayangnya yakini negara ini masih berada dalam daftar negara miskin, bahkan pernah dilanda kelaparan. Pada ekonomi Angola yang sempat tumbuh hingga 18 persen di tahun 2005, lalu mengalami penurunan kembali menjadi hanya 15 persen di tahun 2006, dan 17,6 persen di tahun 2007. Salah satunya ditempa oleh perdamaian perang saudara yang masih terus membayangi negara ini. Belum lagi, protek korupsi yang masih terus dilakukan membuat beberapa wilayah pedesaan di Angola menjadi wilayah termiskin. Isu mengkayakan pemerintah dan keluarganya pun sempat terkuat, jelas hal ini membuat Angola semakin terburuk. Di urutan selanjutnya ada Mozambik. Negara ini juga masih masuk dalam daftar negara termiskin dunia. Bukan tanpa alasan, tapi berbagai problematika yang dihadapi Mozambik membuatnya semakin terburuk. Bekas koloni Portugis ini sebenarnya juga punya kekayaan alam yang gak kalah dengan negara-negara lainnya. Mulai dari sumber daya air, tanah hingga mineral dan emas merah red gold. Sayangnya, ketidakstabilan politik hingga kasus korupsi membuat negara ini tidak bisa lepas dari cerat kemiskinan. Di tahun 2017, negara ini juga dilanda perang yang mengakibatkan. Lebih dari 4.000 jiwa tewas dan 60.000 penduduknya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terima kasih telah menonton!